Saudara Ketua Umum DPN Pradi Oto Hasibuan bertemu dengan 5 keluarga dari terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pertemuan berlangsung Senin petang. Sebelumnya Oto Hasibuan menyebut akan memberi bantuan hukum bagi terpidana Sudirman. Menurut Oto, bantuan hukum diberikan karena ditemukan sejumlah kejanggalan diantaranya dihapusnya 2 DPO dalam kasus ini. Tim kuasa hukum Saka Tatal mendatangi pengadilan negeri Cirebon untuk mengambil selinan putusan kasasi sebagai persiapan langkah peninjauan kembali atau PK. Kris Namurti, kuasa hukum Saka Tatal menyebut permintaan selinan kasasi ini harus dilakukan lantaran belum pernah diminta sejak putusan beberapa tahun lalu. Selinan ini menjadi bahan penting untuk menguatkan berkas peninjauan kembali untuk Saka Tatal. Selain mengambil selinan putusan kasasi, tim kuasa hukum Saka Tatal berencana mengambil hasil visum di rumah sakit daerah Gunung Jati, Cirebon. Ya, selinan PK-nya Saka Tatal. Kita mau lihat keputusannya apa, pertimbangannya majelis juga apa, seperti bagaimana kita belum pernah lihat. Makanya kita mau ambil selinan ini akan kita pelajari, lalu untuk kita persiapkan langkah-langkah hukum apa, akan kita lanjutkan untuk menuju rencana kembali kita seperti yang kita ingin sampaikan ini. Tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Pegi Setiawan akan menjalani pemeriksaan tes kebohongan atau tes poligraf pada Rabu 12 Juni 2024. Pegi akhir pagian kemarin juga sempat menjalani tes psikologi. Kuasa hukum Pegi keberatan dengan rangkaian tes yang dilakukan polisi. Yang disampaikan Pak Kanit, itu selanjutnya akan pemeriksaan poligraf. Poligraf itu untuk mengetahui atau mengetes kebohongan. Itu informasinya akan dilaksanakan hari Rabu, tapi tetap kami menunggu panggilan atau undangan resmi dari penyidik. Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun lalu masih menjadi sorotan. Setelah menangkap DPO Pegi Setiawan dan menetapkannya sebagai tersangka, polisi menghapus dua DPO lainnya karena dianggap tidak pernah ada atau fiktif. Ketua Umum Peradi, Otoha Sibuan menyebut ada kejanggalan dalam kasus Vina setelah polisi menghilangkan dua DPO bernama Andi dan Dani. Padahal, dalam dakwaan di peradilan tertulis, jika dua DPO tersebut memiliki peran untuk membawa kedua korban Vina dan Eki. Otoha mempertanyakan, jika polisi bisa menghilangkan dua orang DPO dalam suatu kasus, lalu bagaimana dengan dakwaan yang sempat disebutkan dalam peradilan. Atas kejanggalan ini dan pengakuan keluarga salah satu Nabi, Otoha menyatakan akan memberikan bantuan hukum pada Sudirman, salah satu terpidana kasus Vina yang telah difonis seumur hidup. Pernyataan keluarganya yang menyatakan bahwa pada waktu kejadian sebenarnya Sudirman itu berada di rumah, itu satu. Tetapi saya lebih cenderung melihat fakta-fakta karena ini kan sudah menjadi kasus di pengadilan kan. Saya membaca dakwaan dan tuntutan dan putusan hakim. Terus terang aja ini sangat-sangat janggal. Oleh polisi dikatakan bahwa dua orang ini fiktif, berarti dakwaan ini juga diduga adalah fiktif kan. Cerita itu kan fiktif juga dong. Coba bayangkan korban mati, kemudian dibawa ke pelang-pelang oleh dua orang yang burun yang dikatakan fiktif. Tak hanya kepada kuasa hukumnya, Terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki juga sempat menceritakan proses pemeriksaan awal kasusnya kepada mantan narapidana lapas ke Sambi Cirebon, Ahmad Budi Permadi, yang sempat berada bersama di dalam lapas. Salah satu yang diceritakan, kata Ahmad Budi, soal adanya paksaan untuk mengaku sebagai pelaku. Konon katanya pengakuan mereka, di mana proses pembeapayan tadi penuh dengan kekerasan. Tindakan-tindakan kekerasan seolah-olah mereka disuruh ngaku. Disuruh ngaku. Beberapa minggu mungkin di Polresta, kemudian para tersangka ya pasti tersangka dibawa ke polda. Di polda pun mendapat perlakuan yang sama. Jadi begitu berkas dilimpahkan ke polda, dia dapatkan perlakuan yang sama pula. Jadi siapa punya pemikiran terkesan, di dalam rangkap proses pembeapayan ini, terpidana atau terdakwa itu tidak boleh mengatakan tidak. Harus mengakui. Polisi mengatakan, telah mengikuti prosedur soal penangkapan para pelaku kasus Vina, termasuk menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka, sosok yang sempat menjadi DPO dalam kasus ini. Fakta di dalam penyikiran kami, tersangka atau DPO adalah satu, bukan tiga. Jadi semua tersangka jumlahnya sembilan, bukan sebelas. Delapan melakukan persetujuan, yang satu tidak. Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam, kembali menjadi sorotan publik setelah kisahnya diangkat ke layar lebar. Delapan orang telah difonis bersalah dalam kasus ini. Tujuh difonis dengan hukuman penjara seumur hidup, dan satu lainnya dijatuhi delapan tahun penjara, dan kini telah bebas. Tim Liputan, Kompasti. Saudara, untuk mengetahui bagaimana pertemuan antara keluarga lima terpidana dan juga peradi, kita akan bergabung, ada jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda. Selamat petang, Fedriska. Jadi bagaimana jalannya pertemuan lima keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki dengan peradi? Bantuan hukum seperti apa yang akan diberikan, Fedriska? Ya, selamat petang, Ibrahim dan juga Saudara. Terkait dengan pertemuan lima keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, ini tampaknya peradi memberikan respon baik begitu, dimana saat ini kami juga tengah menanti konferensi pers yang akan segera dilaksanakan. Terkait dengan bantuan hukum yang tadi juga sempat Ibrahim singgung, ini adalah upaya hukum yang dapat dilakukan setelah ini adalah peninjauan kembali apabila ditemukannya nofum atau penbukti baru. Dimana kalau misalnya kita ketahui juga Ibrahim dan juga Saudara terkait dengan dicabutnya keterangan dari saksi Liga dan juga kemudian proses hukum yang saat ini tengah berjalan dengan tersangka PEGI yang juga sudah dimulai prosesnya terkait dengan kasus ini, maka kemudian akan dilakukan pemeriksaan ulang. Apabila nanti memang ada keterangan-keterangan yang berbeda ataupun keterangan tambahan yang akan diungkapkan, tentu ini akan menjadi petunjuk baru bagi kepolisian ataupun bagi kuasa hukum. Nah kelima terpidana yang juga mengajukan ataupun melayangkan permintaan bantuan hukum ke peradi, ini adalah tadi yang saya sampaikan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan setelah ini adalah peninjauan kembali apabila dalam proses pemeriksaan PEGI dan juga terkait dengan penarikan keterangan dari saksi Liga ini akan menjadi petunjuk baru. Ibrahim. Fedriska, sebetulnya apa saja sih kejanggalan yang ditemukan oleh peradi? Karena kan peradi ini baru mengetahui soal kasus ini dan baru juga kedatangan dari keluarga terpidana ini. Terkait dengan kejanggalan sebetulnya belum diungkapkan oleh peradi kejanggalan-kejanggalan seperti apa yang ditemukan begitu. Namun bagaimana kalau kita mengikuti kasus ini sejak awal, ada beberapa kejanggalan yakni tadi kesaksi yang dicabut oleh saksi Lingga dan kemudian antara para terdakwa ini ataupun terpidana ini diungkapkan tidak saling mengenal begitu. Jadi memang tentu di dalam hal ini ada kejanggalan yang tentu harus dilakukan pemeriksaan ulang. Bagaimana juga dari kepolisian juga melakukan pemeriksaan ataupun audit internal dalam kepolisian. Kemudian tentu ini akan menjadi titik terang dari kasus apakah memang sejak awal kasus ini diproses begitu apakah memang ada kejanggalan-kejanggalan ataupun malamistrasi di dalamnya tentu ini akan menjadi petunjuk baru sehingga kemudian kasus ini juga akan semakin terang gitu seiring juga dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh tersangka PEGI saat ini Ibrahim. Baik, jadi nanti akan ada konferensi pers dari peradi pasca pertemuan dengan lima keluarga terpidana. Seperti apa nanti hasilnya? Kita akan tunggu. Terima kasih, Fredriska untuk laporan Anu Langsung dari Jakarta.